Hai semua, kali ini aku mau kasih tau resep tongseng ayam favorit keluarga Yuk, kepoin videonya Siapkan 1 ekor ayam yang sudah dipotong-potong seperti ini, lalu sisihkan Untuk bumbunya ada 15 buah cabai merah 25 siung bawang merah 7 siung bawang putih 5 butir kemiri 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 1 sendok makan ketumbar Setengah sendok makan lada bubuk Dan secukupnya air Pasang penutup, lalu haluskan Panaskan wajan, tuang secukupnya minyak goreng Selanjutnya, tumis bumbu halus Aduk sebentar Tambahkan 3 batang sereh geprek 6 lembar daun salam Dan 1 ruas lengkuas geprek Tumis kembali hingga bumbu matang Masukkan ayam Aduk hingga merata Dan masak beberapa saat Setelah itu tuang 1,5 liter air Aduk dan diamkan kembali Oh iya, kali ini aku pakai wokpan germany granit Dan spatula black silikon stainless dari Go Happy ya Untuk pemesanan lebih lanjut Kalian bisa langsung cek IG-nya di At Go Happy Official Store Panci anti lengket ini dibuat dengan teknologi Jerman 7 lapisan Serta desainnya yang sangat autentik dan elegan Setelah hampir matang Tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir 1,5 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk 1,4 sendok makan penyedap Dan 2 bungkus santan instan Aduk Selanjutnya, masukkan 16 sendok makan kecap manis Lalu diamkan beberapa saat Siapkan 5 buah tomat hijau Iris sesuai selera 1 tangkai daun bawang Dan 1,4 kol Kemudian sisihkan Saat hampir matang Masukkan 15 buah cabai rawit Tomat Dan kol Aduk kembali Terakhir, tambahkan irisan daun bawang Serta jangan lupa kalian koreksi rasanya juga ya Nah, jadi deh Ini dia resep tongseng ayamnya Selamat mencoba di rumah Dan semoga bermanfaat